Virus Corona terus menyebar dengan cepat, menginfeksi manusia di berbagai penjuru dunia. Setiap hari, jumlah pasien positif terus bertambah signifikan. Penderita autoimun adalah salah satu yang terdampak pandemi ini. Orang dengan sakit autoimun lebih rentan terkena komplikasi COVID-19 yang berat. Tipe autoimun seperti penyakit lupus lebih sering menyebabkan COVID-19 yang berat daripada tipe autoimun yang menyerang sendi. Genjala lupus dengan genjala COVID, yang pertama panas. Jadi panas pada lupus juga kadang-kadang ada demam. Namun kalau pasien lupus yang tadinya tidak ada demam, kemudian ada demam, itu wajib periksa terhadap COVID sekarang ini siapapun, termasuk pasien COVID, siapapun yang tadinya tidak panas, sekarang ini kalau ada panas, ya harus diperiksa sesuai dengan saran dokter. Untuk pengobatan di masa COVID-19, pasien autoimun dapat meminimalisasi pertemuan langsung dengan memanfaatkan telemedicine. Udapus sekarang bisa kontrol per video call, khususnya yang lupusnya terkontrol, khususnya yang disis mentonogenya sudah sekitar 8 mg atau kurang. Lupus sihat. Yang kedua, obat tidak boleh putus. Nah, aku minum metil apa-apa ya? Enggak, justru sekarang ini terbukti bahwa pasien-pasien COVID-19 yang berat, yang memerlukan oksigen tambahan, itu justru membaik dengan pemberian dexamethasone. Dan juga metil juga ada pembuktiannya lumayan. Tapi yang paling bagus sih dexa kalau untuk pasien COVID yang memerlukan oksigen. Jadi kalau sebetulnya Udapus si aman-aman saja, minum metil justru aman. Jangan di-stop mendadak, itu prinsipnya. Para ahli percaya bahwa semakin buruk kondisi kesehatan seseorang, maka semakin tinggi pula risiko untuk mengalami komplikasi serius akibat COVID-19. Lalu seperti apa pandemi ini memengaruhi kehidupan orang dengan autoimun? Jadi bawa berkah juga ya. membuat teman-teman lupus lebih aware. Walaupun mereka juga ada rasa takut, karena selalu merasa bahwa dengan punya comorbid, mereka ternyata lebih rentan. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita mau katakan bahwa, apa bedanya teman-teman yang punya comorbid dengan orang-orang yang biasa dengan corona ini? Gak ada bedanya. Corona kan gak memilih siapapun dia. Sama, lupus itu tidak melihat dia pejabat, dia orang miskin, kaya, perempuan, laki, muda, tua, gak lihat. Lupus juga begitu. Nah, sama corona juga begitu. Jadi, saya jadi merasanya bahwa teman-teman sudah terbentuk duluan bahwa corona tidak memandang bulu siapapun. Siapapun bisa terkena. Sama seperti dulu kalimat kita, lupus tidak melihat siapapun dia. Siapapun bisa terkena lupus. Sebenarnya, hingga saat ini, COVID-19 belum tampak lebih mudah menyerang para penderita autoimun. Walau begitu, orang dengan gangguan autoimun dapat memiliki komplikasi yang lebih berat bila sistem imun mereka ditekan, baik oleh kondisi imun yang dimiliki atau oleh medikasi autoimun. Kita sudah mendata yang terdata di yayasan lupus, itu sekitar ada 11 orang yang positif dengan COVID-19. Dan saya baru mendapat kabar kemarin adalah salah satu sahabat odapus yang akhirnya harus berpulang juga karena COVID-19. Padahal dengan kondisi sebetulnya relatif sedang, dibilang sedang, ringan kesedang, seperti itu. Jadi kondisinya pun sama. Jadi ketika teman-teman, karena ketika mereka datang dengan keluhan, memang mereka harus masuknya ke dalam UGD isolasi. Kalau mereka tidak punya keluhan, mereka boleh isolasi mandiri. Cuma memang dulu-dulu nih, beberapa waktu lalu, saya cuma merasa nggak adil aja gitu loh. Karena apa? Karena setiap gejala-gejala corona, COVID, itu kan hampir sama dengan apa yang dirasakan oleh sahabat-sahabat lupus. Sementara itu, orang dengan lupus, amankah untuk divaksin virus corona? Untuk diingat dulu bahwa vaksin ini dikeluarkan izinnya izin darurat, jadi bukan izin biasa. Jadi setelah lalu suci klinik fase 1, fase 2, fase 3 belum selesai. Tidak ada di dunia pun yang sudah selesai fase 3-nya. Tetapi karena negara-negara pada khawatir banget, sehingga dikeluarkan izin. Ya, bolehlah, belum selesai tapi biarin aja. Habis kami khawatir, sehingga mungkin sekitar 3-6 bulan lagi. Kalau saat ini, kalau ditanya, boleh nggak sih odapus atau autoimun divaksin gitu? Kalau saya, dari sumber yang terpercaya adalah jawabannya adalah sebetulnya boleh. Tetapi, untuk saat ini, kita tidak julu. Jadi kita benar-benar menunggu sampai hasil dari fase uji klinik 3-nya selesai. Dan aman. Jadi sabar-sabar aja dulu. Jadi kadang-kadang banyak teman-teman juga lupus yang bertanya, Mbak, saya sudah di data bahwa saya akan mendapatkan vaksin gratis. Jadi saya akan meminta bahwa itu nggak dulu. Jadi tidak sekarang, tidak perlu cepat-cepat. Kita yang penting menjaga protokol kesehatan, kita jaga pola kita, kita jaga pola makan, pola hidup keseharian. Yang penting itu. Menjaga sistem imunitas atau daya tahan tubuh saat ini sangat penting, terutama di tengah pandemi COVID-19. Bila daya tahan tubuh berjalan baik, bisa melindungi tubuh dari serangan penyakit. Terima kasih telah menonton!